Kecelakaan maut yang terjadi di Balikpapan menyisakan cerita sedih bagi korban selamat. Seorang ibu bernama Wasira harus menyaksikan, sekaligus mengalami insiden mengerikan tersebut. Dalam kecelakaan itu, sediaknya 6 mobil dan 14 sepira motor ikut tertabrak. Kecelakaan maut terjadi di kawasan Jalan Soekarno-Hatta pada Jumat 21 Januari 2022. Detik-detik tabrakan maut yang melibatkan truk kontainer, sepira motor, serta mobil itu terekam kamera CCTV. Dalam video berdurasi 40 detik, terlihat arus lalu lintas di persimpangan jalan itu lancar. Namun di detik ke-20 terlihat truk kontainer jernis Fuso melaju berkelok-kelok dengan kecepatan tinggi. Truk kontainer yang dikemudikan Muhammad Ali, 48 tahun itu, oleng dan menabrak semua kendaraan yang ada di depannya. Bahkan mobil yang ditabrak sampai bertebrangan hingga kondisinya ringsek. Sementara itu, Bakbuk Zizat, Wasirah berhasil selamat dari kecelakaan maut tersebut. Saat itu, Wasirah hendak pergi ke pasar Pandensari. Sesampainya di traffic light, turunan muara rapak dirinya berhenti. Tak lama kemudian, dari atas turunan terdengar benturan yang cukup keras. Rupanya suara tersebut berasal dari truk kontainer yang menabrak secumplah kendaraan yang sedang menunggu traffic light. Selamat, Wasirah hanya mengalami luka lecet di bagian kaki. Sementara itu, bakaran salah seorang warga yang pada saat kejadian berada di Masjid Al-Munawar mengaku sempat mendengar bunyi benturan keras. Setelah dilihat, kondisi kendaraan sudah berserakan dan banyak korban tergeletak berada di tengah jalan. Kata bakaran, posisi truk kontainer ini juga turun langsung dari turunan rapak hingga samping Masjid Al-Munawar baru bisa dihentikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!